Kalau ngomong soal marah-marah nih ya, kan belakangan banyak banget orang terekam sedang marah-marah. Sebabnya juga banyak, mulai dari hal yang krusial sampai hal yang remeh-temeh. Nah sebenarnya nih ya, wajar, eh marah itu wajar gak sih? Karena kan di Indonesia ya kita dikenal sebagai bangsa yang orangnya ramah-tamah, sopan, kayaknya jauh dari kata emosian kan? Tapi kita pengen melihat sebenarnya seperti apa sih fakta dan juga ancamannya kalau kita hobi marah-marah dan gimana caranya untuk kita mengendalikan marah kita? Ayo kita simak informasinya. Inliner, setiap orang pasti pernah mengalami hari yang buruk. Puncaknya, ia marah dan emosi yang tidak terkendali. Penyebabnya pun bermacam-macam. Mulai dari himpitan ekonomi, masalah rumah tangga, tekanan sosial, bahkan kadang hanya disebabkan oleh masalah sepele. Masalah barangga sosialnya bukan urusan kita, Kak. Seperti saat kita kecewa dengan kiriman barang COD yang tidak sesuai. Atau marah karena perjalanan yang terhambat macet. Ada gak yang pernah mengalaminya? Inliner sebenarnya tidak apa-apa loh kalau kita melampiaskan emosi negatif yang dirasakan dengan marah. Dengan catatan, kita dapat mengontrol emosi dan perilaku. Karena ternyata, memedam emosi ataupun melepaskannya secara tidak terkontrol, sama-sama akan membawa dampak negatif bagi diri kita. Amarah bisa menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Saat kita marah, darah akan terpompa lebih cepat menuju jantung. Selain itu, pembuluh darah akan menjadi kaku saat darah mengalir lebih cepat. Akibatnya, pembuluh darah tidak dapat mengembang maksimal saat jantung memompa darah melalui arteri. Inliner, selain darah tinggi, orang yang terlalu sering marah-marah juga bisa menimbulkan beberapa penyakit lain, seperti serangan jantung, stroke, sakit kepala, mah, sulit untuk tidur, hingga menurunkan kekebalan tubuh. Nah, jika Anda termasuk orang yang gampang dan cepat marah, mulai yuk kita mengontrolnya demi alasan kesehatan. Jika merasa kesulitan untuk mengatasinya, segera konsultasikan ke dokter atau psikolog. Mengalami perasaan marah itu wajar ya kan? Tapi yang berbahaya adalah ketika kita tidak bisa mengendalikannya. Kalau kamu cara mengendalikannya gimana? Aku orang yang sebenarnya cenderung agak emosional. Kamu kalau marah gimana? Tapi itu dalam konteks kerjaan misalnya. Tapi setelah marah-marah biasanya sudah selesai, sudah lupa gitu. Jadi no offense dan juga gak take it seriously, take it personal gitu. Tapi biasanya kalau aku mengendalikan, tarik nafas dalam-dalam dan biasanya olahraga. Biasanya olahraga. Olahraga ternyata efektif banget. Sangat positif ya menyalurkan.